Sementara itu selain menemukan arkotika jenis sabu, petugas juga menemukan buku rekening dengan jumlah transaksi senilai 2,9 miliar rupiah saat melakukan razia dalam lapas kelas 1 Raja Basa Bandar Lampung. Ironisnya tiga petugas lapas terbukti positif mengkonsumsi narkoba. Tidak hanya di Lampung, di Jawa Timur, petugas juga menemukan barang yang tidak seharusnya berada di dalam sel. Meski tidak ditemukan satupun barang bukti di dalam kamar sel tahanan saat razia, namun petugas akhirnya berhasil menemukan sejumlah barang bukti baik narkotika maupun barang bukti lainnya saat menisir serta memeriksa lingkungan di sekitar sel tahanan. Dibantu anjing pelacak, petugas menemukan sedikitnya empat paket narkoba jenis sabu-sabu serta barang bukti lainnya. Yang paling mencenangkan, petugas menemukan dua kartu ATM, uang senilai 1,2 juta rupiah dan rekening dengan transaksi 2,9 miliar rupiah. Tidak puas hanya dengan melakukan razia, petugas juga melakukan tes urin kepada sejumlah narapidana dan belasan diantaranya dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Tidak hanya narapidana, razia serta tes urin juga dilakukan sejumlah petugas lapas. Ironisnya, 3 dari 26 petugas lapas dinyatakan positif mengkonsumsi narkoba. Temuan barang yang tidak seharusnya berada di dalam sel juga ditemukan di rumah tahanan negara Rutan Bangkalan oleh Polres Bangkalan. Para narapidana ini hanya bisa tertunduk lesu saat puluhan petugas menyisir satu persatu sel tahanan dan memeriksa semua barang yang berada di dalam sel tersebut. Sama seperti di Lampung, di Jawa Timur juga petugas meminta para narapidana melakukan tes urin. Dalam razia, petugas berhasil menemukan senjata tajam, bong atau alat hisap sabu yang ditemukan baik di dalam sel maupun berserakan di luar sel. Dari tes urin, puluhan napi juga terbukti positif mengkonsumsi narkoba. Terdapat beberapa barang yang memang tidak seharusnya ada di sel, namun kita temukan di sel. Nah, untuk barang berupa narkoba sendiri masih kita dalami, dapatnya dari mana dan kita akan kembangkan yang masuk ke dalam lepas ini siapa.